Kalian tau gak? Kita perlu berhati-hati loh sama vaksin Covid. Wahyu 13 ad 16-18 mengatakan dengan jelas nih ya bahwa anti-Kristus akan menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat menjual atau membeli selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Hmm bilangannya adalah 666. Oke saya disini gak pernah asal ngomong ya sekalipun enggak. Tanda-tandanya jelas. Pertama vaksin itu harus disebarkan kepada semua orang. Persis seperti yang dikatakan pada Wahyu 13. Itu semua orang besar atau kecil yang kaya atau miskin sekali lagi merdeka atau hamba. Nah ini yang kedua ya. Mereka itu diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Coba lihat semua vaksin di tangan kanan kan. Enggak ada tuh yang di tangan kiri atau kaki kanan dan segala sesuatunya. Terus ya vaksin itu dikasih barcode. Udah pernah denger kan? Kalau barcode itu dibaca, di scan ya. Itu menghasilkan angka 666. Coba nih. Kalau Anda pada rajin, coba deh telusuri infonya. Hmm banyak kok di internet. Ada informasi ini ya bahwa ini agenda anti-Kristus dengan New World Order-nya di tahun 2021-2030. Coba lihat semua tatanan menuju pada sistem barcode dan cashless. Promo di mana-mana asalkan cashless. Semua harus pakai chip sekarang. 2022 nih ya katanya adalah tahun pengadaan alat bio microchip. 2024 bakal jadi tahun penarikan uang tunai besar-besaran. Sah, semuanya cashless. 2025 semua warga yang tidak memakai chip akan dikejar. Dan anti-Kristus akan berdiri sebagai pemimpin tunggal di dunia. Hmm 2025 sampai 2026 kemungkinan Tuhan Yesus datang. Mengangkat kita yang beriman. He he, saya sih pasti diangkat. Anda makanya berjaga-jaga dong. Jangan sampai kelewatan. Setelah itu, 2026 sampai 2030 akan jadi masa penganian yang besar. Yaitu kepada mereka yang tidak ditanam chip anti-Kristus tersebut. Jadi ya, teman-teman dengerin sekali lagi ya. Saya baik hati ngomongin. Jadi orang Kristen itu harus bisa membaca zaman loh. Apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bijaklah dalam melihat fakta-fakta yang terjadi seputar COVID dan vaksinnya ini. Jadi orang jangan seperti katak dalam tempurung. Kurang pengetahuan, kuper-kuper gitu ya. Contohnya ini ya juga. Coba lihat soal pemberian barcode pada vaksinasi yang terjadi di Indonesia. Semuanya dibarkotin kan? Iya kan? Tidak mungkin gak yang dibarkotin. Tapi bentar, bentar. Saya baru ingat abis ngomong ini. Kayaknya barcode-nya bukan di tangan sih. Tapi di botolnya kan. Atau gini deh, gini, gini. Ganti, ganti, ganti. Misalkan soal microchip itu. Hati-hati loh, ada di dalam vaksin. Misalkan coba cari infonya di internet. Apa ya namanya waktu itu? Dari kaskus ya? Eh, tapi info-info dunia dari website banyak yang gak resmi sih. Bentar, saya pikir dulu website apa yang resmi. Justru website-website yang terpercaya ngasih tau kalau itu hoax sih. Atau ini deh, atau ini. Saya, saya masih gak nyerah. Saya banyak belajar kok. Alkitab juga menyebutkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap tanda antikrisis itu. Karena kalau kita kepasang tanda ini di tangan kita, itu bakal auto neraka. Hahaha, untung saya gak. Tapi sekali lagi, bukannya keselamatan itu bukan ditentukan oleh perbuatan kita. Justru karena iman ya. Lagi pula kedatangan Tuhan Yesus kan seperti pencuri. Gak ada yang tahu. Terus kenapa saya percaya sama berita ginian ya. Halo teman-teman, jadi begini. Kalau kita cek fakta sebenarnya, argumen-argumen yang suka menghubungkan vaksin dan chip antikristus adalah sesuatu yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Malah kecantungannya, hal-hal seperti ini serupa seperti teori-teori konspirasi yang tidak ada dasar. Hal ini bukan hal yang baru. Karena isu tentang antikristus adalah sesuatu isu yang telah lama bergulia. Sejak awal teknologi chip diperkenalkan, banyak orang yang sudah nyinyir bahwa ini adalah teknologi antikristus. Padahal pada kenyataannya, toh sampai hari ini, hampir semua orang telah menggunakan teknologi chip pada kartu kredit, kartu ATM, atau kartu akses parkir misalnya. Toh orang-orang itu tidak langsung jadi antikristus. Memang akan ada aja sih orang yang menghubungkan segala sesuatu dengan antikristus. Hati-hati, bisa jadi kita cocok lagi. Lagipula teman-teman, Alkitab sebenarnya tidak pernah menyebutkan bahwa tanda antikristus adalah sesuatu yang berisifat tanda krisi. Wahyu 13 ayat 18 memang menyebutkan bahwa bilangan antikristus adalah 666. Tapi kalau kita telusuri dalam salinan naskah awal dari kitab Wahyu, angka 666 ini lebih merupakan simbol yang dipakai untuk menyebut identitas yang meniru Yesus Kristus. Hal ini sejalan dengan teologi Wahyu pasal 13, yang menyebut sosok binatang antikristus itu adalah sosok yang meniru Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Jadi, kita Wahyu ingin menyebut bahwa antikristus itu adalah sosok yang melawan Yesus Kristus dengan cara menyamar seperti Yesus Kristus. Hal ini bisa juga berupa ajaran yang menyerupai ajaran Kristen, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya teman-teman, teori konspirasi yang suka menghubungkan vaksin COVID dengan 666 ini lebih cenderung mengakibatkan orang malah paranoid di dalam hidup kita. Ketimbang mendatangkan damai sejahtera. Jadi, teman-teman, daripada nakut-nakutin orang dan bikin parno, dan di satu sisi bikin orang bisa rentan terinfeksi COVID, mending kita memeriksa dahulu ajaran kita apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak.